Halo semua, ketemu lagi hari ini tanggal 1 Desember 2019, hari Minggu dan informasi pertama yang kita terima adalah surrender, menyerah lah This is not under your control, it's time to let go and let God fight your battles for you ini let go, sebenarnya ini informasinya tentang, ya sutralah kenapa kita ngomong begitu, karena memang sudah diusahakan sejak lama dan kita tidak mungkin dalam posisi yang mungkin menang melawan sesuatu yang lebih besar ini bukan tanggung jawabnya, kita menyelesaikan semua ini ini harus kekuatan yang lebih besar dan oleh sebab itu kita keserahkan kepada yang maha kuasa apapun masalah yang kita pikir kita harus hadapi satu kartu dari Rumi The Lion and the Deer saya baca sekali lagi ya When you enter the garden of heart, you become fragrant like rose When you fly toward heaven, you become graceful like the angel If you get burned like oil, you become brilliant When you became thin like hair in yearning, your joy leads the way You'll be the kingdom and the king You'll be the paradise and the guardian angel You'll be infidelity, you'll be faith You'll be the lion and you'll be the deer ini bicara mengenai the lion and the deer saya hanya pastikan ini bicara mengenai dikotomi sesuatu yang tampaknya berlawanan tetapi sebenarnya itu adalah dua trait yang ada di dalam satu individu di dalam diri kita satu koin itu selalu ada dua sisi ketika kita menginginkan diri kita seperti satu sisi sebenarnya di yang baliknya shadow-nya selalu mengikuti kita kalau kita ingin menjadi katakanlah spiritual efeknya adalah kadang-kadang mulut kita suka enteng ngomong sesuatu yang sepertinya ke orang lain itu hal yang mudah karena kita sudah pernah lewat sehingga ngomongnya seolah-olah mengecilkan usahanya orang it happens ini barangkali untuk mengingatkan kita juga dan kita ambil aja intinya pelajarannya dari kartu tersebut dari kartu ini heart you can close your eyes to the things you don't want to see but you cannot close your heart to the things you don't want to feel you of course do have a heart but it seems you either don't hear it or pretend to not hear it because every heart speaks your speaks and yours definitely has something to say to you ada yang kita coba untuk kesampingkan kita abaikan walaupun itu datangnya dari hati kita barangkali karena tidak sesuai dengan apa yang sudah kita pilih tadi ya the lion and the deer kita bisa menjadi orang yang kita pikir kita baik padahal sebenarnya kita juga punya trait sebagai orang yang bisa memangsa orang lain ya dua hal kita mengabaikan bahwa kita punya hal shadow di dalam diri kita oke masih kita tangkap informasinya tapi sudah dua kali sesuatu yang stabil cinta dan institusi i think this is a very good card no kalau kita ambil dari cinta dasarnya adalah cinta kita menyauhkan hati kita menambatkan hati kita pada cinta dan kemudian kita memformalkan cinta tersebut dalam satu struktur oke kita ambil juga informasi ini surrender tadi ya saya sudah ambil beberapa kartu untuk tanggal 1 ya mulai dari sini be yourself this situation calls for you to be your own your authentic self which is the basis for your personal power ya menjadi diri sendiri itu message-nya jadilah diri sendiri self-employment ini juga tentang diri sendiri you're born entrepreneur and your business is surrounded by magical opportunities buat beberapa orang yang resonate barangkali modalnya adalah menjadi diri sendiri untuk bisa membuka entrepreneurship barangkali ya yang paling mudah kalau saya be myself myself adalah seorang penyanyi hanya dengan menjadi diri saya itu sudah cukup membuat saya punya pemasukan punya pekerjaan itu simple tentu saja tidak ada yang sesimpel itu mystic keep charging ahead and don't take no foreign answer expect miraculous solution to appear ya jadi sepertinya miracle itu terjadi karena kita mengupayakan menjadi diri kita berusaha mewujudkan apa yang kita inginkan ya ini juga yang positif king of autumn compassionate accomplished charismatic grounded gypsy vanner horse ya kuda yang namanya gypsy vanner ini everything's going to turn out great project will be stunningly successful exciting new career opportunities are possible and money or resources that come your way your way will be invested sit wisely oke ini juga bicara mengenai bisnis bicara mengenai keberuntungan abundance yang datang ya mudah-mudahan terjadi dan ini adalah king jadi ini adalah sesuatu yang besar kita ambil satu lagi ya ini juga yang keluar tentang diri sendiri dalam percintaan love yourself first your self-respect makes you more romantically attractive oke fokuskan pada diri sendiri i think that's it hari ini kalau kita lihat dari chartnya bulan ada di Aquarius ini tentang perencanaan masa depan tentang kita berkolaborasi dengan orang-orang yang membuat kita menjadi sukses ke depan dan ini harus square dengan Uranus yang membuat kita menjadi restless ya kita tidak tenang square dengan Mars yang membuat kita juga agak sukar mengendalikan emosi so barangkali memang emosinya meledak-ledak hari ini dan itu membawa pada perubahan dan Mars pada saat yang bersama dia train dengan North Node mudah-mudahan ini hal yang positif dan Mercurius yang ada di Scorpio sextile dengan Saturnus membuat kita menjadi lebih mature lebih matang jadi ada energi yang meledak-ledak ketika bulan square dengan Uranus dan Mars tetapi juga ada energi yang membuat kita lebih matang ketika Mercurius di Scorpio sextile dengan Saturn mudah-mudahan dinamikanya yang naik turun hari ini tapi bisa membuat kita menjadi lebih siap menghadapi segala situasi iya ini adalah awal sesuatu yang baru tawaran yang indah terkait dengan yang kita sangat sukai Ace of Cups cinta yang berlimpah tantangannya karena King of Wands ke atas ini terlalu bersemangat ya mungkin overjoy sarannya ya mungkin komunikasi perlu diperhatikan dan tidak perlu terburu-buru tidak ada urgensinya untuk terburu-buru hari ini kita rayakan dulu hari ini dengan teman-teman dengan keluarga tercinta dengan siapapun so tidak ada yang urgent mungkin tutup dulu hp-nya yang terkait dengan pekerjaan fokus buka hp mengundang teman-teman untuk bisa ketemuan hari ini why not it's a day of loving kita ambil spirit animal reading 5 card oke situasinya subtlety sesuatu yang tidak terlalu muncul ke atas ini gambarnya fox itu dia sembunyi karena memang tidak perlu dipamer-pamerkan sesuatu yang kayaknya lembut tidak terlalu kentara tetapi sebenarnya ada dan kita sangat merasakannya challenge-nya adalah introspection ya terlalu fokus ke diri sendiri solusinya adalah independence sebagai solusi cat cat itu kayaknya no matter what dia happy aja sendiri ini fokus pada hati giraffe advice-nya advice-nya pada apa yang kau rasakan kebahagiaan dan outcome-nya adalah be with your friends be with your family ya dalam satu kelompok yang merupakan bagian dari orang-orang yang kau cintai oke benita yang dasar disini semoga membantu salam hati dan cahaya selamat menikmati